Merchandise itu buat saya pribadi itu sangat-sangat penting ya itu sih kembali lagi ke selera yang mau merchandise apa gitu yang pasti harus original original itu kita bisa dapetnya dari imunnya bisa kita dapet dari licensor gitu kalau nggak bisa dapet dari temen-temen yang penting original, ya kan? pernah beli yang bagian lain terus buat saya itu Merchandise itu seperti bukan melihat supportnya nih tapi seperti udah menjadi sebuah identitas di lemari itu rata-rata jarang ada kaos biasa semuanya kaos biasa ini oh iya, terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah jadi kaos ini udah endorse, endorse ya dan semuanya Merchandise sampai akhirnya yang protes itu mertua istri orang kuasa ini kenapa kaos hitam semua? emang cuma satu berarti kalau menurut ayah nih apa perbedaan licensi itu kan bukan bajakan masih ori kan nah berarti oke kan? licensi oke lah soalnya kan dia emm membeli lisensi ke misalnya ke band-nya atau ke label-nya yang disebut bajak itu dia bikin sendiri berarti enggak tanpa izin siapa-siapa nah itu perlu di duruk bro ya perlu di edukasi juga sih ya sebetulnya jelasin gak usah di edukasi soalnya rata-rata imam istri udah pinter terus masalah yang gitu udah bisa googling sendiri langsung aja hukuman terus maksudnya di edukasi orang-orang tuh masih ada yang gak tau ini licensi lisensi lisensian ini ori enggak? kayak gitu maksudnya jadi dari luar ternyata ada barang lisensian tapi yang bikin orang Indonesia itu sebenernya lisensian kan? masih ada aja yang belum paham hmm ya berarti dia gak paham yang namanya lisensi lisensi itu kita ngeluarin budget tertentu kita ada apa kontrak tertentu kita ada tanda tangan dengan pihak-pihak misalnya sama bandnya kalau gak sama labelnya tapi misalnya gini saya mau bikin kaos beach of place si bandnya susah di contact kebetulan labelnya mudah di akses maksudnya mudah di contact email mudah di telepon si bandnya udah ngasih lampu ijau kan nanti tugas yang memberitahu ke si bandnya kan berarti labelnya itu tapi kita ingatkan tolong kasih tahu ke bandnya ini kita ada kontrak tentang lisensi kaos beach jadi masuknya ya ori dong ya kan ori ya ori nah ini ayah lagi pakai baju apa sih ya pakai ditch ditch ini favorit lah tapi untuk album ini sih perlu pencernaan gitu kalau saya pakai kaos itu pasti dengerin musiknya dulu pasti itu kalau misalnya pakai kaos tapi gak tahu musiknya seperti gimana itu aduh kayak makan sayur tanpa nasi bukan bukan jadi mesti tahu kebetulan di sini punya CD nya terus sudah denger musiknya itu berubah sangat-sangat berubah jadi lebih lebih modern lebih lebih apa lebih untuk kalau misalnya sekali denger itu pasti gak akan suka pasti langsung ngejudge ah tapi kalau misalnya sudah beberapa kali denger wah ternyata emang musiknya dia develop dia masih ada gitu musik si beats nya sendiri yang dari dulu itu sebenarnya masih ada cuman karena personilnya kekinian jadi dia develop develop tapi masih masih gregat sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih